Kemudian, kemudian tanggal 10, itu saya sore hari dipanggil sama Pak FS untuk ke Saguling. Saat itu saya nunggu di ini karena mungkin masih istirahat, Pak FS, sudah lama kemudian datang Pak Santo, datang juga Pak Benny Ali, kemudian juga ada Cuk, ada Kasat kalau tidak salah. Terus saya diperintahkan, ngobrol di nilai 1, saya melaporkan dulu yang masalah CCTV kepada Pak FS, sudah di cek, diamankan, dan sudah di kondisi dengan penghidung. Oh ya, kalau begitu nanti ini ada update dari Jambi. Update-nya itu ada tiga yang ditanyakan. Yang pertama masalah kronologis kejadian, kemudian masalah pemakaman, yang ketiga masalah mutasi adiknya, adiknya almarhum untuk dimutasi ke Jambi. Kalau bisa bro, berangkat sana deh untuk menjelaskan semuanya, biar Pak Benny Ali di sini saja. Bersiap bang, berangkat besok saja selesai pemakaman. Akhirnya saya menghubungi Agus. Saudara diperintahkan FS untuk mengunjungi keluarga? Ya, ada permintaan dari keluarga korban itu ada tiga hal. Ya, makanya yang tadi saudara sudah sampaikan. Terus perintahnya saudara FS bagaimana pada saudara untuk berkaitan dengan keluarga korban? Ya, untuk berangkat ke Jambi, berangkat ke Jambi menjelaskan. Saya izin sama PMS untuk berangkat ke Jambi itu ada dari Biro Propos, ada dari Biro Paminal, kemudian juga ada dari penyidik untuk menjelaskannya utuh di sana. Nah, silakan saja. Makanya yang berangkat, saya, Pak Santo, Pak Agus, sama Ripa J. Samuel, beserta beberapa anggota. Ini kami berangkat bertujuh di hari Senin. Sebelum berangkat, di hari Senin itu, saya nemuin Agus, karena memang yang disampaikan sedang mengandalkan lomba mancing dalam rangka 1 Juli. Di sana saya ketemu Agus memberitahu, untuk menegaskan, sebelumnya supaya cari tiket dulu, ternyata tiket itu tidak ada. Adanya di pagi hari, sama ada di siang. Untuk sore sudah penuh. Penerbangan ke sana itu ada Garuda, Batik Air, dan Lion. Akhirnya, coba cari tahu kalau menggunakan private jet. Seperti itu. Sudah ada menggunakan private jet itu? Saya izin verbi sambo atau? Saya lapor di hari Senin. Lapor di hari Senin? Di hari Senin saya laporkan, supaya, kalau tidak, sebelumnya saya, ini tiket tidak ada bang, mungkin coba saya cari private jet. Terus Pak Ebers bilang, yaudah coba saja. Jadi Seninnya baru saya dilaporkan, apa, pas saat mau berangkat kan dipanggil sama beliau. Saya laporkan, pada saat itu. Karena, kalau berangkat, menunggu. Kalau besoknya lagi, beliau jangan, besok, harus sekarang. Kalau sekarang, ya saya harus cari alternatif itu. Seperti itu yang boleh. berangkat dari, sebelumnya pada hari Senin itu, saya, di ruangan Pak Ebers itu ada kabak Renmin. Kabak Renmin itu, sedang mengecek, apa yang saya minta, senjata dari, HS yang tidak ada identitasnya. karena senjata itu, pada saat diamankan dan diserahkan ke kita, itu tidak ada identitas secuil pun. Sehingga, saya memerintahkan untuk, dicek dulu. kemudian, minta maaf, saya kembali lagi ke, tanggal 9 dini hari itu, sempat, ada, sedikit, diskusi sama Pak Santo, terkait LP. Ini, LP, model A, yang dimaksud Pak Santo ini, kok ada, undang-undang darurat ya. Dengan LP, model A itu, dugaan pelaku adalah, almarhum, kepada, berada RE, percobaan pembunuhan. Tapi, kaitkan lagi dengan, undang-undang darurat. Saya bilang, pada saat itu, kepada, Bang Santo, supaya ini, jangan ada undang-undang darurat, kita cek dulu. Kalau ada, izinnya kan, berarti kan, sah. Alasan itulah yang, yang, ditunda dulu, karena memang, pada situ hari libur, susah untuk mengecek. saya cek, staf-staf. Jadi, hari Senin, senjata, sudah cek, betul, saya perintahkan, Agus, gue sebelum berangkat, harus diserah terimakan senjata. Diserah terimakan, oleh, Agus Nurpatria, kemudian, baru berangkat di Jambi. Senjata itu dari siapa? Milik siapa? Senjata itu yang diamankan, dari Biro Propos ke Pak Minang. Betul, setelah, kan tadi, di, apa namanya, di cek. Yang di cek, punyanya, Amalum Joshua. Dan memang, akhirnya, ada. 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 Yang satu lagi, punyanya, Barada RA, memang sudah ada dari awal. Barada RA. Joshua. Betul. Nah, kemudian, kemudian, berangkat ke Jambi, pukul setengah tiga, sampai di sana, sekitar, setengah lima, apa jam lima? Saya lupa. Sampai di sana, kami koordinasi dengan, pengantar jenazah, yang diberangkat, dari hari, Sabtu pagi, dengan kompes Leo. Dan, ke Kabit Propam di sana. Dari kompes Leo, menyatakan, bahwa, sudah selesai, pemakaman, kemudian, ada acara adat, atau, insya penghiburan, mungkin berkenan, kalau mau ke kediaman, sekarang saja berangkat, karena perjalanan, waktu dua jam. Akhirnya, kami berangkat, dari jam lima, sampai di sana, jam tujuan, atas permintaan, dari keluarga korban, terpisahkan masuk, kemudian duduk di situ, saya menjelaskan, betul, saya menyampaikan, jangan ada yang mendokumentasikan, jangan ada yang mendokumentasikan, silahkan direkam saja, pembicaraan itu. Saya sampaikan, terkait, tiga hal tadi, dan ketika di sana, bertambah, ada pertanyaan masalah, gimana handphone, siapa, alwarhum, saya bilang, ini ada yang olah ckp-nya, Pak Rivaizial Samuel, kemudian, menanyakan juga, masalah, apa, kalau seperti ini, santunannya bagaimana? saya jelaskan, bahwa kami kedatang sini, tidak sempat berkoordinasi dengan, satuan kerjanya dari Almarhum, adalah di Baris Krim, karena di Propam hanya BKO, nanti pulang dari sini, saya sampaikan, seperti itu yang melihat. Kemudian, kita kembali lagi ke Jambi, jam delapan, itu kalau tidak salah, sampai jam sepuluh malam, ada di hotel. Kemudian, kita monitor perkembangan situasi, kemudian, di hari besoknya, ada bahwa, Pak Santo menyampaikan, supaya, kita koordinasi dengan Polda, karena Pak FS, sudah komunikasi dengan Pak Polda, saya berangkat ke Polda, menceritakan, apa yang sudah disampaikan kepada ini, di situ baru, berita itu viral, viral sampai, muncul di mana-mana. Kemudian, karena, situasi seperti itu, saya, mohon untuk dikelola, kepada Pak Kapolda, supaya, jangan sampai, viralnya, mendisiskan, institusi KORI. Kemudian, sampai di, sampai di Polda, saya sampai, jam, habis pagi, jam tujuan, mungkin jam tujuan itu, kembali ke hotel, kembali ke hotel, yang tadinya, pesawat itu, mestinya, bisa, kembali, itu jam, sore, ternyata, dia, tidak sempat, tidak bisa sampai, ke Jambi lagi, karena di Jambi, ada aturan, sampai jam, 8 malam, tidak boleh, ada penerbangan lagi, ya, akhirnya, kami menunggu besok, kembali dari, Jambi, jam 6 pagi. selamat menikmati, Terima kasih.